Intro Seorang pria bernama Bidar yang bertempat tinggal di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarulangun ditangkap polisi. Pasalnya seorang pria bernama Bidar tersebut telah memperkosa adik iparnya. Padahal tersangka Bidar sudah beristri dan korban sudah memiliki suami. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pemerkosaan terjadi di rumah korban saat suami korban sedang pergi. Tersangka berdali, tergiur dengan kemolekan adik iparnya dan mengancam korban dengan senjata tajam untuk memenuhi hasratnya. Sehingga korban dengan terpaksa melayani nafsu bejat kakak iparnya tersebut. Pemerkosaan terungkap saat korban mengadu kepada suami dan keluarganya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Saat di kantor polisi tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti pakaian dan senjata tajam jenis pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Aibda HS Perangin Angin selaku Katim Reskrim Polres Sarulangun mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke daerah Sumatera Barat, tepatnya di daerah Solok Selatan Jujuhan. Dengan sigap, Tim Reskrim Polres Sarulangun mengejar pelaku ke tempat bersembunyianya dan menangkap pelaku tanpa adanya perlawanan. Jadi, untuk kita hari ini tadi, hari Senin kami melakukan penangkapan di Solok Selatan, tempatnya di? Masa hari hari? Posesan. Perkara kasus 25, kebetulan kan ada ipar tersangka yang dua pelaku ini di pekosa. Mas kemarin itu ada informasi bahwa si pelaku di Solok Selatan. Ada perlawanan, enggak bang? Kalau mengembangkan, tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Ada kendala bang waktu penangkapan? Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Akibat perbuatan tersangka, Badri harus mendekat di Jeruji Besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenakan pasal 385 KUHP dengan ancaman bagi pelaku 12 tahun penjara. Kontributor BTV Pasar Ibu melaporkan dari Kabupaten Sarolangun. Terima kasih telah menonton!